Halo peternak, bertemu lagi dalam channel saya, channel Presiden Cekam. Hari ini saya ingin berbagi tips tentang bagaimana tahapan-tahapan menetaskan telur di mesin tetas. Simak terus video saya. Terima kasih telah menonton! Di mana teman-teman wajib memilih telur yang bobotnya minimal, itu 40 gram. Kenapa? Supaya DOC-nya bagus, bobotnya besar dan tidak berkualitas. Sepengalaman saya, ketika teman-teman menetaskan telur di bawah 40 gram, itu tidak bagus ketika teman-teman mau menjadikan ayam ini sebagai ayam hinduran ataupun berdaging. Karena 2 bulan itu tidak bisa dipanir. Sedikit informasi buat teman-teman sekalian, kalau teman-teman ingin tahu kira-kira berapa bobot DOC yang akan meletas, itu teman-teman tinggal timbang saja telurnya. Nah, tinggal dikurangi dengan 10 gram. Karena rata-rata bobot cangkang telur itu 10 gram. Jadi, misalkan teman-teman menetaskan bobot telurnya itu 45 gram, maka rata-rata nanti ketika DOC-nya baru menetas, teman-teman timbang itu bisa 35 gram. Tahap yang kedua, yaitu pembersihan telur. Di sini, teman-teman diharuskan untuk membersihkan telur, sekaligus memilah apakah telur itu bagus, dari sisi kulit luarnya tidak ada kotoran yang menempel, tidak total-total seperti panuan dan lain sebagainya. Ketika ada kotoran yang menempel, maka wajib hukumnya untuk dibersihkan. Namun, apabila terdapat bintik-bintik seperti panu, itu saya sarankan tidak untuk ditetaskan. Masalah menetas dan tidaknya itu tergantung perawatan teman-teman. Tapi, menurut pengamatan saya dan pengalaman saya, ketika telur itu ada panunya, bintik-bintik seperti panu, itu kebanyakan kurang bagus untuk ditetaskan. Lanjut ke tahap yang ketiga. Di tahap ini, teman-teman saya sarankan untuk melakukan penulisan. Penulisan apa? Penulisan tanggal memasukkan dan tanggal untuk perkiraan menetas. Tanggal menulisan itu pada hari di mana telur itu dimasukkan ke mesin letas. Nah, tanggal untuk ketika telur menetas itu adalah 21 hari ke depan setelah hari ini telur dimasukkan ke mesin letas. Di sini, teman-teman bisa memberikan kode-kode tertentu apabila memang teman-teman ingin betul-betul meneliti dari mana indukannya. Kalau saya, biasanya itu menggunakan kode nama karena ada beberapa orang yang menetaskan telur di mesin letas saya. Teman-teman bisa mengeksplor sendiri apabila teman-teman misalkan telur yang warna kuning itu indukkan si bangkok misalkan. Atau telur yang berwarna agak keputihan itu indukannya adalah si kampung. Nah, bisa diberikan kode itu di sini. Lanjut ke tahap yang keempat. Di tahap yang keempat ini, teman-teman diwajibkan untuk melakukan pembalikan telur. Pembalikan telur itu dilakukan minimal 2 kali sehari. Akan lebih baik jika teman-teman melakukan pembalikan telur itu 3 kali 1 hari. Atau 3 kali sehari seperti minum obat. Namun jika tidak sempat, maka wajib hukumnya membalikan telur sehari 2 kali. Saya biasanya pagi-pagi dengan sore hari. Kalau untuk jam pembalikan, biasanya saya sendiri tidak menentu. Kadang-kadang setelah subuh, ngopi dulu baru membalikan telur. Malam harinya, biasanya saya keseringannya itu setelah isa. Sekalian, kalau ada telur yang baru masuk, itu saya cek bagaimana kondisinya. Lanjut ke tahap yang kelima. Di tahap ini, teman-teman saya sangat menyarankan sekali untuk melakukan pengecekan apakah telur yang teman-teman masukkan itu vertil atau tidak vertil. Vertil itu menandakan bahwa embryo yang ada dalam telur itu berkembang dan hidup. Apabila unvertil, itu menandakan bahwa telur itu tidak berkembang. Atau bisa saja tidak ada pacatnya. Untuk lebih jelasnya tentang pengecekan telur vertil dan tidak vertil, ada di video saya yang di atas sini. Jika telur yang vertil, itu bisa dilihat dari peneropongan. Peneropongannya menggunakan cahaya lampu. Biasanya saya melakukannya malam hari. Sangat jelas sekali. Kalau misalkan telur itu vertil, maka akan ada bentuk seperti jaring laba-laba di dalam telur. Itu adalah sel jaringan embryo. Jika tidak vertil, telur itu tidak ada jaringan seperti jaring laba-laba tadi. Maka bisa dipastikan ketika usia 3 hari belum ada jaringan embryo, itu telur tersebut tidak akan menetas. Di sini saya sarankan untuk melakukan pengetesan itu di usia 3 hari setelah masuk mesin tetas ataupun 5 hari. 3 hari itu terkadang ada yang baru titik saja. Nah, ketika 5 hari itu sudah sangat jelas. Tapi saya sering melakukannya di usia 3 hari. Di sini pun keseringannya itu sudah terlihat jelas. Bentuk jaringan embryonya. Lanjut ke tahapan yang ketujuh. Di tahapan ini, teman-teman saya sarankan juga ketika usia 19 hari itu untuk melakukan pengecekan mesin tetas. Pengecekan dari mulai suhunya dan lain sebagainya. Sekaligus mengecek apakah telur itu sudah ada yang retak atau belum. Di usia 19 hari, rata-rata telur sudah mulai ada yang pecah. 1, 2 itu sudah mulai pecah. Dan apabila yang belum pecah, teman-teman juga bisa melakukan teropong lagi. Ketika telur yang embryonya berkembang normal dan akan menetas, itu akan termuncul atau terlihat akan ada gerakan-gerakan di dalam telur. Di usia ini, bisa teman-teman pisahkan mana yang menurut prediksi teman-teman akan menetas dan mana yang tidak akan menetas. Tahap yang terakhir, itu adalah panen DOC. Panen DOC ketika telur baru menetas, itu maksimal 2 hari disimpan dalam mesin tetas. Minimalnya saya sering itu 1 hari. Karena kalau masih di bawah usia 1 hari atau 24 jam, itu DOC-nya itu masih lemah. Berbeda ketika sudah lebih daripada 1 hari. DOC akan sudah bisa berjalan, bulunya pun sudah mulai kering. Kenapa maksimal 2 hari? Karena DOC itu masih menyimpan cadangan makanan dari dalam telurnya. Maka ketika lebih dari 5 hari, dia akan mulai kekurangan asupan makanan untuk tubuhnya. Taran saya, 2 hari ya. Nah, bagaimana jika lebih dari 2 hari? Lebih dari 2 hari itu resiko ditanggung sendiri. Nah, itulah tadi tahapan-tahapan untuk menetaskan telur di mesin tetas. Jika standar ini teman-teman gunakan, maka saya yakin telur yang teman-teman masukkan ke dalam mesin tetas itu akan menetas 90%. Jangan lupa ya, setiap sekali panen, mesin tetas dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Itu ada di video saya yang di atas sini nih. Oke ya, kesimpulannya. Tahapan-tahapan tersebut itu harus teman-teman lakukan dari awal. Sekian saja dulu video saya pada kesempatan hari ini. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Jika channel ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman kalian sekalian. Terima kasih. Jangan lupa terakhir, klik like, komen, share, dan juga subscribe. Salam Ceker. Terima kasih. Terima kasih.